assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi kali ini saya mempunyai kendala dimana action cam saya tepatnya ini xiaomi yi tidak bisa merekam merekam video tidak bisa, untuk mode foto tidak bisa nah kita coba untuk cek ya kita pasangkan terlebih dahulu baterainya, baterainya ini udah full oke kita masukkan baterainya pasang tutupnya oke dan kita nyalakan ya kita nyalakan action cam nya oke ini saya sudah setting di mode video langsung men nanti bisa teman-teman lihat ya disini indikator warna merah, ini menyala dan di bagian sini juga menyala oke kita coba untuk rekam ya, kita klik tombol record nya klik oke baru satu detik langsung terhenti ya padahal memori nya ini kosong oke tidak penuh kita matikan lagi oke kita matikan dan kita coba untuk ganti memori nya kita ganti memori nya ini saya menggunakan memori Vigen sekarang dan tadi menggunakan memori sandisk ya ini 64 Giga yang sekarang masukkan ini 32 Giga oke sudah terpasang dan kita nyalakan kembali ya untuk action cam nya oke oke biasanya kalau memori tidak terbaca itu biasanya ada suara beep kan nah kalau ini normal gitu kawan-kawan oke kita coba ya tekan tombol record lagi nih oke dan lagi-lagi terhenti nah kita matikan lagi ya ini padahal terbaca memori nya ini ya nah kalau tidak terbaca itu beep nya ini seperti ini men ketika dinyalakan itu ya ini tanpa memori ya kita tidak pasang memori nya kita nyalakan nih nah itu indikator beep yang tidak ada memori nya gitu kawan-kawan oke dan kita coba untuk tanpa baterai ya kita matikan lagi oke baterai nya kita lepaskan dan kita masukkan lagi memorinya oke jadi tanpa baterai juga action cam ini bisa menyala kalau ada aliran listrik gitu kawan-kawan nah kita masukkan nih oke kita nyalakan ini menggunakan kabel charger ya oke tunggu dulu sebentar ini tanpa baterai kawan-kawan ya oke ini sudah indikator warna merah sudah menyala kita coba record kembali dan lagi-lagi terhenti oke oke kita coba pasangkan lagi kita coba cek ya di handphone menggunakan aplikasi Xiaomi Xiaomi oke kita nyalakan lagi dan kita jangan lupa untuk nyalakan wifi nya ya tunggu sebentar ya kita tekan wifi nya bisa teman-teman lihat kita menggunakan aplikasi yaitu menggunakan aplikasi Xiaomi nah ini dia oke sebentar ini terkoneksi jaringan dengan Indihome kita matikan dulu oke kita sambungkan coba coba kita cari segarkan nah sudah terdeteksi nih ada kita buka lagi aplikasi YI Action nya kita cari pilih yang ini dan kita ya ini sudah tersambung kawan-kawan sudah tersambung ya sudah tersambung dan kita cek baterai nya ini 91% bisa teman-teman lihat 91% untuk memori nya kita tengok SD card oke bisa teman-teman lihat kosong kita coba untuk format dulu memori nya kita format ya sudah terformat kita coba untuk rekam sekarang ya kita rekam ya dan lagi-lagi terhenti kita coba untuk ke mode foto mode foto kita foto klik ya kita coba dan tidak ada file no file kita coba reset ya reset ini kita reset kameranya disini ada gak sih reset nah kamera reset bisa lihat ya kamera reset klik oke 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 ini terreset barusan ya kawan-kawan ya oke turn off dan nyala kembali ya yang tadinya settingannya itu untuk indikator biru ini mati ya ini sudah terreset seperti pabrikan dan kita coba sekarang record ya kawan-kawan ya mudah-mudahan ada nih kita ini untuk settingan pabrikan kan untuk awalnya itu di mode foto nah ini kembali lagi nih di mode foto nah bedanya kalau mode foto dan mode video itu indikator video itu biasanya disini merah nah kita coba ke mode foto dulu deh kita klik ya kita foto nih oke kita coba ke mode video tekan satu kali ya klik warna merah sudah menyala dan kita coba untuk rekam ya kita coba untuk rekam bisa teman-teman lihat disini oke merah kita coba klik ya 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 terus 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 ya oke oke ini sudah berjalan berapa detik nih cuy ya kita coba untuk stop ya oke kita coba record lagi oke ini masih merekam merekam masih merekam dan kita matikan lagi oke dan kita coba untuk cek hasilnya ya nyalakan wifi nya dan kita konekkan kembali sambungkan kembali dengan aplikasinya yi action oke kita cari lagi nih mudah-mudahan ada ya hasilnya men oke sudah terkoneksi kita coba hasilnya ada gak ya klik yes alhamdulillah alhamdulillah sudah teratasi ya bisa teman-teman lihat ya ini ini hasilnya untuk rekaman yang barusan nah oke ini video sama ini fotonya nih nah ini hasil fotonya kawan-kawan oke kita coba ya biar biar untuk memastikan untuk memastikan kita matikan lagi ya matikan lagi kita coba memori yang lain nah kita pakai memori sandis ini sekarang oke kita nyalakan lagi ya kita nyalakan lagi wifi nyalakan kita buka lagi aplikasinya min kenapa barusan gua close ya oke tunggu dulu sebentar ya jadi seperti itu ya untuk tipsnya buatan semuanya barangkali kalian mempunyai kendala dimana action cam kalian xiaomi tepatnya tidak bisa merekam ya foto maupun video oke kita coba rekam nih oh ini di mode foto ya kita coba di foto dulu deh kita klik sip kita ubah ke mode video mode video disini nih kita tekan satu kali dan disini bakalan ganti menjadi warna merah yang tadinya mati nah ini mode video kita coba record kembali ya kalau merekam ini disini warna merah ini kedip-kedip nah ini merekam nih ini merekam kita coba stop dan kita coba lihat hasilnya ya ini kita sudah ganti memori ini nah ini hasil videonya yang barusan nah oke untuk hasil fotonya ini dia sip jadi seperti ya untuk tips nya buat teman-semuanya barangkali kalian mempunyai kendala dimana action kalian ya action cam kalian tepatnya tidak bisa merekam tidak bisa menyimpan gitu ya padahal memori kosong kemudian baterai penuh ya tapi tidak tersimpan atau tidak merekam oke itu pengalaman saya ini pertama kali oke jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat buat semuanya dan semoga kalian action cam sehat selalu ya dan jadi untuk kesimpulannya kita tinggal reset aja reset ke pabrikan gitu cuy ya jadi itu dia untuk tips dan tutorialnya terima kasih buat teman-semuanya dan sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh